Terima kasih telah menonton! 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 ragas RPM nya RPM nya tinggi pasti motor kan buang keluar kalau pakai bodi seperti itu beding style seperti itu motor masih ikut masuk itu berbantu ketarik badan kita berarti iya contohnya kayak Mark Marquez aja sekarang hampir semua ya hampir semuanya pakai elbow down mungkin jaman 90an beda lagi kan kalau lihat-lihat beda kalau lihat foto-foto jaman dulu kayak Mcdoha sekarang hampir semua seperti ini Rosy aja ngikutin ya terus galang itu terkenal startnya kayak kodok apa kayak apa kodok style kodok style itu bisa seperti itu ya dari dulu sih dari dulu andalannya start sih pasti kalau startnya bagus nanti nata posisi di apa dari lap pertama sampai pertengahan itu pasti enak start sama R1 yang rem yang dimana story lelang ya ya yang start nomor berapa bisa lakukan dari 23 start kebetulan itu nomor 23 start dapat posisi 23 R pertama udah ke-9 itu istimewa ya walaupun tahun pertama belajar tapi udah dan itu diakui sama apa rival-rival kamu maksudnya semuanya malah ada satu rival namanya itu Kevin Manfredi dia memang udah pengalaman lah di motor apa di kelas itu ya kan waktu di story itu dua kali dua kali red flag kan yang red flag pertama saya startnya bagus sebelum start yang kedua dia lihat ke saya suruh pelan suruh pelan karena dia tak mungkin takut kena kipas ban belakang Oh soalnya saya terlalu agresif pasti setan gitu disuruh pelan jadi liat belakang pelan Manfredi Manfredi orang mana Itali Oh tak kira Slipanto hahaha Manfredi tapi itu memang kenal deket enggak kenal 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 jadi dia cuma ini iya tapi waktu itu gitu ya takutnya red flag lagi hahaha kodok style namanya di Semarang di Eko kodok atau dulu ya dulu belajar dari dari bebek dulu sebenarnya belum belum apa ya karokstar belum belum maksimal banget tapi begitu di sport dulu belajar sama Mas Sikit belajar sama Kak Reh diajarin sama Kak Reh juga terus ya ngikutin ngikutin belajar-belajar sendiri juga terus juga dulunya sering ikut Sera Oh ya tapi pakai motor standar E25 cuman belajar-belajar start lihat starnya terus belajar nyobain ya dulu sempat sempat pernah di support sama trito racing juga sudah nyobain juga ya lihat-lihat itu lihat-lihat cara startnya ini tak praktekin ternyata enak ternyata ada gunanya juga di balap rotres ini kayaknya kita pembalap rotres juga harus belajar drag hahaha dia walaupun cuma starnya dulu kan nih kalau paling enggak apa ya namanya itu pengaruh juga apalagi start dari posisi belakang ya kalau kita nggak bisa nusuk ke depan itu udah ketinggalan-ketinggalan juga momen-momen setiap setiap menit setiap detik itu pasti bisa dimanfaatkan harus dimanfaatkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin Oke terima kasih lang ya begitulah cerita ini tentang gaya balap dan juga masalah balapan bebek Oke